Halo selamat pagi, berjumpa kembali dengan ibu guru ini dalam pelajaran agama katolik dan budi pekerti Kali ini kita akan masuk di pelajaran 3 dengan tema Yaakub Anak-anak mari kita belajar bersama Anak-anak mari kita siapkan hati untuk berdoa Kalian dapat membuka buku siswa halaman 28 atau 37 silakan mengikuti doanya Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Ya Tuhan hari ini kami akan belajar dari Bapak Yaakub Bantulah kami agar dapat memahami perjuangannya Mendapatkan berkatmu melalui isak ayahnya Tanamkan juga dalam diri kami kepercayaan yang teguh dan semangat untuk terus berusaha Dengan demikian kami pun akan mendapat berkat darimu Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Aku salam kamu Kamu salam aku Aku kamu salam salaman Aku sanggol kamu Kamu sanggol aku Aku sanggol kamu Kamu sanggol aku Aku kamu sanggol-senggola Aku cubit kamu Kamu cubit aku Aku cubit kamu Kamu cubit aku Aku salam kamu Aku salam kamu Kamu salam aku Aku sanggol-senggola Aku sanggol kamu Aku sanggol-senggola Aku cubit kamu Aku cubit kamu Kamu cubit aku Aku cubit kamu Kamu cubit aku Aku kamu cubit-cubitan Anak-anak Sebelum kita mendengar kisah tentang Yaakub Marilah kita mengetahui tujuan dari pembelajaran kita hari ini ya Yang pertama Kita dapat mengetahui karya keselamatan Allah dalam diri Yaakub Yang kedua Kita dapat mengetahui kisah keselamatan Allah dalam diri Yaakub Kehidupan dari Yaakub Yang ketiga Kita dapat melakukan perbuatan-perbuatan yang menunjukkan keyakinan akan berkat dari Allah Nah Apakah diantara kalian ada yang sudah dengar cerita tentang Yaakub? Jika belum Marilah kita cermati dan dengarkan baik-baik penjelasan dan cerita yang ada di dalam diri Yaakub Yang akan ibu guru sampaikan Anak-anak Di dalam kitab suci disebutkan beberapa toko Ada yang disebut nabi-nabi Ada juga yang disebut bapak bangsa-bangsa Siapa saja bapak bangsa-bangsa itu? Mari kita melihat gambar yang ibu guru tampilkan pada slide berikut ini Coba kalian amati gambar di sebelah kanan Bapak-bapak bangsa yang pertama itu adalah Abraham Yang kedua Isak Yang ketiga Yaakub Dan yang keempat adalah Daud Anak-anak hari ini kita akan belajar Bapak-bapak bangsa adalah Bapak Yaakub Mari kita sama-sama mendengarkan Sekarang kita lihat dulu ya Silsila dari kisah Yaakub Awalnya Bapak Abraham mempunyai istri yang bernama Sarah Ketika itu Abraham dan Sarah dikaruniai seorang anak yang bernama Isak Setelah Isak dewasa Ia menikah dengan istrinya yang bernama Ripka Dan hingga Allah mengharuniakan mereka Dua anak laki-laki Yaitu Esau dan Yaakub Nah anak-anak Untuk dapat kita mengenal lagi Keluarga inti dari Yaakub itu siapa-siapa ya Mari kita sama-sama membaca Dan mengamati gambar yang ibu guru tampilkan pada sebelah kanan Keluarga inti Yaakub Yang pertama itu ayah Yaakub bernama Isak Yang kedua ibu Yaakub bernama Ripka Yang ketiga kakak Yaakub bernama Esau Jadi mereka ada empat orang ya Dan Yaakub itu termasuk anak yang bungsu Anak-anak Kisah tentang Yaakub akan kita simak lagi dalam pedalaman Kitab Suci ya Sekarang kita melihat lagi Kisah tentang seorang anak yang bernama Andre Andre dia ingin memiliki sebuah sepeda Kisah Andre ini sama dengan kisah Yaakub Coba kalian buka buku kalian halaman 28 atau 39 Dan silahkan mengamati gambar yang ibu guru tampilkan pada slide ini ya Ya mari kita mengamati gambar pada bagian A Andre ia selalu berangkat ke sekolah dengan berjalan kaki Orang tua Andre adalah seorang pedagang Yang setiap hari berjalan Yang setiap hari berdagang di pasar Pagi-pagi mereka sudah harus berangkat loh Sehingga Andre harus ke sekolah sendiri Pada gambar bagian B kita melihat ada teman-teman Andre Mereka semua memiliki sepedanya masing-masing teman-teman Jika kebetulan ada teman yang menawarinya untuk naik sepeda Ia membonceng temannya itu Pada gambar bagian C kita lihat Tiba-tiba timbulah keinginan Andre untuk memiliki sebuah sepeda Sehingga uang sakunya ditabung dan ia selalu rajin berdoa kepada Tuhan Agar pada tahun ajaran nanti tabungannya sudah cukup untuk membeli sebuah sepeda Andre percaya dan sangat yakin bahwa Tuhan akan mengabulkan doanya Orang tua Andre sangat bangga dengan sikap Andre yang selalu rajin menabung dan berdoa Pada gambar bagian D kalian dapat melihat Akhirnya segala keinginan Andre dan segala keyakinan Andre itu pun terkabul Ayah Andre menceritakan semua perbuatan yang dilakukan Andre kepada pamannya Sehingga pamannya terketuk hatinya dan mengajak ayah Andre untuk ke toko dan membeli sepeda yang diinginkan oleh Andre Anak-anak betapa senangnya Andre mendapatkan sepeda baru dari pamannya Ya mari kita sama-sama meneladani sikap dari si Andre ya Selain keinginan kita tercapai ada manfaat juga loh kalau kita melakukan perbuatan-perbuatan baik anak-anak Nah anak-anak sekarang coba kalian buka buku kalian halaman 31 atau 40 Kita akan melihat tentang kisah Yaakub merebut berkat anak sulung Itu ada terdapat di dalam kitab suci juga pada kitab kejadian 27 ayat 1 sampai 40 Nanti anak-anak baca ya Di sini ibu guru akan mengambil kesimpulan dari cerita tersebut Yang pertama itu Yaakub berusaha mendapatkan berkat dari ayahnya dengan membuatkan makanan kesukaan ayahnya Yang kedua berkatnya adalah Satu menjadi orang yang berkelimpahan Yang kedua mampu memimpin orang lain Yang ketiga memberkati semua orang yang berbuat baik kepada anaknya itu Yang keempat mengutuk semua orang yang berbuat jahat kepada anaknya itu Nah anak-anak itu adalah janji dari Bapak Yaakub yang bernama Isak Ya Isak dia sudah tua sehingga matanya juga sudah tidak bisa melihat anak-anak Pada waktu itu Yaakub mempunyai suatu keyakinan yang begitu gigih Sehingga ia melakukan berbagai cara untuk mendapatkan berkat dan janji itu dari ayahnya Anak-anak coba kalian perhatikan gambar yang ibu guru tampilkan Kalian dapat melihat dua orang kakak beradik Yaitu Esau dan Yaakub Esau dia pernah berjanji kepada Yaakub untuk menyerahkan haknya sebagai anak sulung Karena pada saat itu ia kelaparan dan ingin meminta makanan dari Yaakub Yaakub pun yakin bahwa kakaknya Esau akan menepati janjinya Sehingga ia pun memasak makanan yang disukai dan diinginkan oleh kakaknya itu Yaakub dia percaya bahwa Tuhan Allah pasti akan menepati janjinya Ia juga yakin bahwa berkat dari Allah akan mendatangkan kebahagiaan, kegembiraan, dan kesejahteraan Maka ia berjuang untuk mendapatkannya meskipun harus berhadapan dengan kakaknya Pada gambar yang bagian kanan kalian dapat melihat Karena keyakinan dan kegigihannya itu Yaakub pun datang kepada ayahnya dengan memohon berkat Pada waktu itu ayahnya matanya sudah kabur dan ia sudah tua Sehingga ayahnya pun berpikir bahwa yang datang itu adalah kakaknya Esau Tetapi pada saat itu Yaakub dia dibantu oleh ibunya bernama Ripka Sehingga ayahnya pun percaya Pada saat itu Yaakub pun mendapat berkat dari ayahnya Anak-anak kita pun akan terdorong untuk berjuang mendapatkan sesuatu Kalau kita meyakini ya Seperti kisah Yaakub ini Contohnya ketika kita ingin mendapatkan ranking 1 di kelas Pasti kita akan berusaha untuk belajar sungguh-sungguh dan berdoa Nah segala keinginan kita itu Jika kita selalu tekun dan rajin Maka akan dikabulkan seperti kisah Yaakub ini anak-anak Nah sekarang mari kita melihat kesimpulan dari cerita tentang kisah Yaakub ini Anak-anak kisah Yaakub ini adalah tujuannya untuk mendapatkan berkat Berkat itu adalah anugerah yang mendatangkan kegembiraan, kebahagiaan, kenikmatan, dan keuntungan bagi banyak orang Yang kedua bentuk-bentuk berkat antara lain Yang pertama bisa berupa barang atau uang Yang kedua makanan atau minuman Yang ketiga nasihat atau ajaran Yang keempat kesehatan Dan yang kelima kehidupan dan lain-lain Anak-anak semuanya itu akan kita peroleh Jika kita mau melakukan perbuatan-perbuatan yang baik Setiap kehidupan kita Kalau kita yakin dan percaya Maka Tuhan akan mengabulkan Oleh karena itu Harapan ibu guru Dengan kisah Yaakub ini Kalian dapat mengambil nilai yang positif ya anak-anak Yaitu harus yakin dan percaya Maka apapun yang akan kalian minta Apapun yang akan kalian inginkan Akan dikabulkan oleh Tuhan Nah anak-anak Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini Ibu guru akan memberikan tugas untuk kalian Silakan kalian kerjakan soal latihan di buku siswa Ada dua ya Yang lama kalian dapat melihat Pada halaman 30 dan 36 Nomor 1 sampai 5 Pada buku siswa edisi baru Kalian dapat melihat halaman 39 dan 45 Nomor 1 dan 5 Tulis soal dan jawaban Batas pengumpulan tugas pada hari Jumat ya Nah anak-anak Mari kita akhiri pertemuan kita pada hari ini Dengan berdoa bersama Kalian dapat melihat di buku siswa Halaman 38 atau 48 Ikuti doanya ya Mari kita berdoa Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Ya Allah terima kasih Karena Engkau telah menunjukkan kepada kami semua Iman Bapak Yaakub yang demikian teguh dan juga semangatnya Untuk mendapatkan berkatmu Bantulah kami untuk bisa berbuat sama dan juga membagikan berkat yang telah kami terima Melalui perbuatan-perbuatan baik yang kami lakukan Amin Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus Amin Anak-anak Sampai berjumpa di pertemuan yang berikut Tetap semangat Dan ingat Jaga selalu Kesehatan Tuhan Yesus memberkati Kalian semua Salam